Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Seperti biasanya, pada video kali ini Kami akan kembali menjelaskan serta menceritakan Mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan Dari manga Bakuatam Tokyo Revengers yaitu chapter 247 Bagi kalian yang belum sempat nonton videonya atau belum sempat baca langsung manganya Kami sarankan kalian untuk nonton atau baca dulu ya Karena sudah jelas sebagian besar video ini akan berisi penjelasan tentang potongan-potongan cerita Yang ada di chapter terbaru kemarin Ada beberapa hal menarik yang sudah kami rangkum disini Di antaranya adalah alasan dan juga penjelasan mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Sano Manjiro alias Mikey Dan juga apakah Takemichi memiliki kekuatan dark impulsivity yang sama dengan Mikey Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kami di atas Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Kita mulai dari breakdown yang pertama Jika kita perhatikan baik-baik pada chapter 247 kemarin Nampak Sano Manjiro yang akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari kerumunan Dan memutuskan untuk duduk dengan tenang di atas gerbong kereta barang tua Sambil berpangku tangan dan menikmati jalannya pertempuran besar kali ini Hal ini sangat mirip sekali dengan apa yang pernah terjadi ketika Atenjiku berlangsung Dimana pada saat itu, Han malah orang yang duduk bersantai di atas gerbong tua Dengan ditemani oleh kisah kiteta yang berada di sampingnya Nah menariknya, dalam salah satu panel ini terlihat ekspresi dari Mikey yang berbeda dari biasanya Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat perbandingan dari kedua gambar ini Walaupun sama-sama mengeluarkan tatapan mata yang kosong Namun kali ini, raut wajah Mikey sedikit terlihat cemas dan juga khawatir Hal ini bisa kita lihat dari pola garis atau lokukan yang ada di mulut Mikey Banyak sekali teori yang bermunculan mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Mikey pada chapter 247 Oleh karena itu, di kesempatan ini, Oji San akan jabarkan ya Tentang beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan mengenai sikap dari Mikey pada chapter terbaru itu Pertama, Mikey sengaja menjauh karena tidak ingin bertarung secara langsung Melawan semua anggota geng Tokyomaji generasi kedua Serta tidak mau menyakiti semua teman-temannya Statement tersebut bukanlah tanpa alasan Walaupun sama-sama tidak ikut bertarung dan hanya memilih untuk menonton saja Namun pada Perang Besar Penentuan ini Mikey secara sadar berjalan seorang diri untuk pergi menjauhi kerumunan Dan mencari tempat duduk yang lebih tinggi supaya bisa memantau semua orang yang ada di medan tempur ini Sedangkan pada Perang Besar Tiga Dewa sebelumnya Mikey sama sekali tidak ada rencana untuk menjauh sama seperti sekarang Di perang itu Mikey pun hanya diam di tempat saja sampai akhirnya Kak Kucow datang menantangnya Dari sini saja sudah jelas banget kan perbedaannya Ditambah pada Perang Besar Tiga Dewa Mikey sudah ditelan sepenuhnya oleh kegelapan di dalam dirinya Sedangkan pada perang ini Mikey masih memiliki sedikit kesadaran dari Sano Manjiro Perbedaan kedua ini sebenarnya sudah dijelaskan di atas Yaitu terlihat dari ekspresi yang dikeluarkan oleh Mikey Pada Perang Tiga Dewa Mikey terlihat cuek dan tidak peduli Sedangkan pada Perang Penentuan ini Mikey terlihat cemas dan juga khawatir Nah selanjutnya teori yang kedua Kemungkinan Mikey memilih menonton saja Karena sengaja menunggu Takemichi bertumbuh menjadi jauh lebih kuat dari sekarang Itulah alasan kenapa Mikey sampai repot-repot membangunkan Kak Kucow lagi Dan itulah alasan kenapa pada chapter 247 kemarin Pandangan Mikey terfokus kepada Hana Gaki Takemichi Pasti Mikey sudah sadar Bahwa walaupun kuat Kak Kucow tidak mungkin tegas sampai membuat Takemichi terbunuh Karena sudah jelas Kak Kucow dan Takemichi saling mengenal satu sama lain sejak mereka berdua masih kecil Ditambah saat ini hanya Kak Kucow lah satu-satunya petarung terkuat di geng Kanto Manji Yang masih bisa dipercaya dan dikendalikan oleh Mikey Jika dibandingkan dengan petarung kuat lainnya Seperti Hanma, Wakasa, dan juga Arashi Keizo Jadi sangat pantas jika pada akhirnya Mikey memilih Kak Kucow Untuk memancing Takemichi membangkitkan kembali semua kekuatan terpendam yang ada di dalam dirinya Kemudian teori yang ketiga Kemungkinan Mikey sengaja menjauh dan juga menonton saja Karena memang pada dasarnya Mikey versi Dakembusif adalah seorang pecundang Dia sengaja menunggu semua orang yang ada di medan tempur ini lelah dan juga kehabisan tenaga Baru pada akhirnya Mikey mau bergerak Ya kurang lebih sama seperti perang yang pernah terjadi sebelumnya Untuk poin ketiga ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya pada video minggu lalu Jadi ojisan gak akan bicara panjang lebar lagi Nah bagaimana menurut kalian? Dari ketiga kemungkinan di atas Manakah kira-kira yang paling masuk di akal? Dan manakah yang paling mampu menjelaskan Tentang semua sikap yang ditunjukkan oleh Mikey pada chapter 247? Tentu saja jika kalian punya pendapat berbeda Jangan ragu untuk share di kolom komentar ya Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua Di antara semua pertarungan hebat yang ada pada chapter 247 Kami pun sangat tertarik sekali untuk membahas sebuah panel kecil Tentang pertarungan antara Takemichi melawan Kakuchou Dimana pada gambar panel manga tersebut Nampak Takemichi yang terlihat sangat menikmati jalannya pertempuran kali ini Walaupun dia harus menghadapi prajurit terkuat yang dimiliki oleh geng Kato Manji Namun rupanya Takemichi masih bisa mengeluarkan senyuman iblisnya di tengah pertempuran kali ini Semua ekspresi yang dikeluarkan oleh Takemichi pada chapter terbaru kemarin Kembali mengingatkan kami kepada manga dan juga anime kesukaan Ken Wakui lainnya Yaitu manga Fire Force Yang kebetulan sudah tamat pada bulan Februari kemarin Dimana pada manga tersebut Sang karakter utama yaitu Shinra Kusakabe Selalu menunjukkan senyuman iblisnya ketika dirinya sudah mulai serius saat bertarung Dan juga ketika dirinya berhasil membangkitkan kekuatan hebat yang ada di dalam tubuhnya Menarik banget bukan? Semenjak Takemichi versi berandalan kembali Takemichi pun tidak lagi takut dan juga menangis Ketika harus berhadapan melawan musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya Tidak salah jika pada akhirnya semua teman-temannya di dalam geng Tokio Manji pun sampai beranggapan Bahwa saat ini hanya Takemichi sajalah Satu-satunya orang yang mampu bertarung seimbang melawan Hito Kakuchou Dan hanya Takemichi sajalah Orang yang pantas dijuluki sebagai petarung terkuat Yang dimiliki oleh geng Tokio Manji generasi kedua saat ini Walaupun sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh Chifuyu tersebut tidak sepenuhnya benar Karena saat ini Toman masih memiliki Kawaragi Senju Yang pada perang sebelumnya sempat membuat Terano kewalahan Lantas sekarang pertanyaannya Apakah Takemichi memiliki kekuatan dark impulsivity juga sama seperti Mikey? Saat ini masih terlalu dini untuk menjawab dan beropini tentang pertanyaan di atas Karena memang di manganya sendiri belum ada penjelasan mengenai semua hal tersebut Tapi yang jelas kekuatan Takemichi jauh berbeda sekali Dengan kekuatan dark impulsivity milik Mikey, Senju, ataupun Terano Minami Semua kekuatan besar yang ditunjukkannya sekarang murni berasal dari ingatan masa lalunya Atau tepatnya kekuatan yang sempat dia miliki di garis waktu lainnya Tanpa ada embel-embel dark impulsivity Entah bagaimana kedepannya tidak ada yang tahu Tidak menutup kemungkinan jika pada akhir cerita nanti Takemichi menunjukkan kekuatan yang sama dengan Mikey namun dalam versi baiknya Atau kebalikan dari dark impulsivity Apalagi jika ada salah satu temannya Atau anggota lain dari geng Tokyo Manji yang pada akhirnya terbunuh Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas dari chapter 247 Karena memang isi cerita yang ada di chapter terbaru kemarin sangatlah padat dan juga panjang sekali Oleh karena itu nantikan terus ya kelanjutan pembahasannya besok Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton